Garakan audit forensik secara independen Kalau karnas itu terpaksa berundur dari 22 Seminggu misalnya gak ada masalah Selama negeri ini bisa terjaga kondisifitasnya Dan sepanjang rakyat bisa menerima keadilan itu Mudah-mudahan apapun yang akan dijadikan keputusan Benar-benar keputusan yang berpijak pada keadilan dan kebenaran Sehingga tidak ada lagi seorang pun warga negeri ini yang merasa dikecewakan Ini yang kita harapkan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua Akhirnya saudara-saudara sekalian izinkan saya membaca Dan silahkan mungkin Mohon kiranya para orator untuk baju ke depan menampingi Pak Atian Ali Berdiri, 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 kita dekorasi Baik saudara-saudara sekalian Izinkan saya mewakili Mohon semuanya untuk berdiri Untuk membacakan Pernyataan sikap Gerakan peduli pemilu tanpa kecurangan Jawa Barat Pernyataan sikap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mungkin tidak usah diikuti Soalnya dua lembar Pak Bahwa pemilihan umum Baik pemilihan presiden Maupun pemilihan legislatif Sebagai bagian dari proses demokrasi Untuk menjunjung tinggi pelaksanaan asas kedaulatan rakyat Mesti dilakukan secara langsung Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Oleh penyegara pemiru Sebagaimana yang diamaratkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Dasar Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum Bahwa praktik penyelenggaran pemilu tahun 2019 Dirasakan tidak menunjukkan konsistensi pelaksanaan yang jujur dan adil Sehingga disana-sini terjadi kecurangan yang dinilai terstruktur Sistematik, masif, dan brutal Seperti terlihat dalam pemberitaan berbagai media sosial Maupun media elektronik Bahwa kebenaran penghitungan suara KPU sangat diragukan Mengingat banyaknya kesalahan input yang diakui oleh KPU sendiri Sehingga menjadi tayangan angka informasi yang dapat menggiring Atau menyesatkan opini publik Karena penghitungan demikian selayaknya untuk dihentikan Bahwa upaya melaporkan kecurangan pada pihak bawaslu Atau lainnya telah dilakukan Akan tetapi hingga kini Belum terasa ada langkah korektif Atau tindak lanjut yang signifikan Sehingga timbul skeptisme Bahwa pemilu saat ini dijalankan Dengan tidak jujur dan tidak adil Bahwa di lain pihak Telah terjadi kejadian janggal Yang di lebih dari 600 petugas KPPS Saksi maupun aparat kepolisian yang meninggal dunia Dan ribuan yang sakit Tanpa ada tindakan yang semestinya dari pemerintah Termasuk penyelidikan penyebab tragedi kepanasan tersebut Hal ini menimbulkan keprihatinan yang sangat mendalam Atas dasar hal-hal tersebut di atas Maka kami, para ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat Aktivis, termasuk makmak dan kaum milenial Yang tergabung dalam gerakan peduli pemilu Tanpa kecurangan Jawa Barat Menyatakan sikap sebagai berikut Pertama Pemilu 2019 Telah dijalankan dengan banyak kecurangan Khususnya dalam pilkres Dinilai telah menguntungkan salah satu pasangan calon Dan merugikan pasangan calon lainnya Sehingga pemilu 2019 ini Sesungguhnya telah jauh dari terlaksananya Asas pemilu yang jujur dan adil Kedua, mendesak KPU Untuk menghentikan publikasi hasil penghitungan suara Yang membingungkan masyarakat Serta menunda pengumuman akhir Karena diduga telah menggiring dan menyesatkan opini masyarakat Tentang kebenaran dan akurasi data yang telah di input Dan diumumkan KPU tersebut Tiga Mendesak pihak pasangan calon beserta koalisi pendukungnya Untuk meminta audit forensik independen Yang terkait dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya Serta menolak hasil penghitungan dan penetapan presiden-wakil presiden Apabila tanpa didahului oleh audit forensik Dan menghitung ulang secara jujur Untuk menjamin tidak terjadinya kecurangan Empat Mendesak dan mendukung bawaslu Untuk memeriksa dan menindaklajuti Laporan kecurangan yang terjadi secara serius dan transparan Atas dasar tanggung jawab pada rakyat Bangsa dan Tuhan yang masa Serta berani untuk mendiskualifikasi Pasangan calon presiden dan wakil presiden Yang diuntungkan dari hasil kecurangan Apalagi melakukan atau terlibat melakukan dalam kecurangan tersebut Lima Meminta aparat keamanan Khususnya pihak kepolisian Untuk bertindak netral dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Menjaga keamanan dan proses pemilu 2019 Menindaklanjuti temuan atau laporan kecurangan Yang berhubungan dengan kompetensi dan ruang lingkup Dan kewajibannya Serta tidak melakukan kriminalisasi pada tokoh Ulama atau pihak lainnya yang mengkritisi pelaksanaan pemilu Enam Mendesak pemerintah Untuk melakukan penyelidikan Investigasi atas kematian Secara seksama dan terbuka Atas tragedi kemanusiaan, wafat dan sakitnya Petugas pemilu di berbagai daerah Yang menimbulkan kejanggalan di kalangan dunia medis Dan masyarakat pada umumnya Tujuh Menyerukan pada masyarakat Untuk terus mengawal dan melawan berbagai bentuk kecurangan pemilu Yang dinia telah merusak bertabat bangsa Indonesia Dan terus memperjuangkan kebenaran, kejujuran dan keadilan Sebagai wujud bertanggung jawaban kepada Allah SWT Demikian pernyataan sikap Gerakan peduli pemilu Tanpa kecurangan Jawa Barat Ini kami sampaikan Dalam rangka perujudan tanggung jawab kepada rakyat Masyarakat dan bangsa Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar-Dasar 1945 Serta untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Kiranya Allah SWT Senantiasa melindungi dan memberkahi negara kita Agar tercapai keadilan dan kemakmuran Yang diridai oleh Allah SWT Bandung 12 Ramadhan 1440 Hijriah Bertepatan dengan 17 Mei 2019 Miladiah Gerakan peduli pemilu tanpa kecurangan Jawa Barat Tertanda disini ada 365 tokoh masyarakat dan ulama yang menandatangani Namun mungkin akan saya bacakan tidak mungkin 365 bisa Depi KA dan Maghrib Di antaranya adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid Profesor Dr. Haji Asepwarlan Yusuf SH MH Profesor Dr. Haji Asepwarlan Yusuf SH MLM PhD Profesor Dr. Insinyur Mehmet Hakim MM Profesor Dr. Haji Inkus Kuswarno MS Profesor Dr. Haji Tubagus Hasanuddin SE Akutan Maijen Purnawirawan TNI Iwan Sulanjana Profesor Dr. Abdul Basit MSC Haji Mehmet Hamdan SH Profesor Dr. Herman Dr. SPUJ Letjen Purnawirawan TNI Yayat Sudrajat Maijen Purnawirawan TNI Robi Winkadir Maijen Purnawirawan TNI Lodewik Pusung Haji Dindin S. Maulani Serjana Hukum Dr. Insinyur Haji Burhanuddin Abdullah MSC Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar Profesor Dr. Sofi Rifiani Dr. SPK Haji Muhammad Rizal Fadila Serjana Hukum Brikjen TNI Brikjen Purnawirawan TNI Budi Utoyo Dr. Insinyur Haji Miyai Sutrisno MHC PhD Brikjen Purnawirawan TNI Insinyur Bambang Kihai Haji Amidun Bustomi MAG Profesor Dr. Insinyur Haji Hidayat Salim MS Brikjen Purnawirawan TNI Majo Subiandono Dr. Dr. TNI Yuliska Ramadhan Profesor Dr. Rianyan Suryana Insinyur Ahmad Hassan Basri Master Engineering Dr. Insinyur Bagus Budi Antoro Kihai Haji Dr. Andes Fatul Umam MBA Insinyur Alfian Usman Kolonel Purnawirawan TNI Haji Herman Ibrahim Insinyur Haji Bambang Peranggono MBA Insinyur Haji Hari Muliana Ada 365 yang menandatangani Nanti boleh kita bagikan kepada yang menginginkannya Sekian saya sudah laksanakan tugas saya untuk membaca Surat pernyataan Mudah-mudahan ini surat pernyataan akan kita bawa Dan kita akan serahkan pada wakil rakyat Yaitu kita akan serahkan ke DPRD Jawa Barat sebagai wakil rakyat Sebagai wakil kita Mudah-mudahan ini segera disampaikan Agar cita-cita kita Maksud kita Niat kita Agar terjadi kedamaian di negeri ini Tidak terjadi sedikitpun kerusuhan Karena kita tidak mengharapkan Kecuali kedamaian dan kebahagiaan kita bersama hidup di negeri yang kita cinta ini Semoga Allah memberkahi kita sekalian Aku lua kali haja astagfirullah libalakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik terima kasih Pak Atian Dan akan diserahkan deklarasi ini kepada Bapak Ius Baik Bapak dan Ibu Acara kita disini cukup sekian Sekarang Bapak dan Ibu Atau rombongan ini kita akan sama-sama berangkat Ke kantor DPRD Mulai dari mobil komando Di sebelah sana Ya Pak